Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 06. Tia Tsu Hoatong penasaran bukan main, di samping itu dia juga kaget melihat Hweshyo di hadapannya ini merupakan seorang Hweshyo yang memiliki kepandayan hebat, maka dia bersikap hati-hati, lebih waspada. Waktu mendengar si Hweshyo mengatakan, ah, sayang, sayang, Tia Tsu Hoatong telah menangguhkan serangan susulan yang tadinya akan dilancarkan. Sayang apa tegurnya bengis. Taiso memiliki kepandayan demikian tinggi, tetapi justru Taiso telah mempergunakannya untuk melakukan perbuatan salah. Bukankah itu harus dibuat sayang? Mengapa kau bisa menyebut aku ini telah melakukan perbuatan salah bentak Tia Tsu Hoatong dengan murka? Hudia telah menangkap wanita berdosa itu, dan Raja Wali Pembawa Malapetaka itu apakah itu suatu perbuatan yang salah wanita berdosa dan Raja Wali Pembawa Malapetaka mengulang Hweshyo itu sambil mengerutkan sepasang alisnya, wajahnya merubah, ah, siantai. Siantai. Setau Sia Waceng Nyonya itu seorang yang berbudi, dialah seorang pendekar wanita nomor satu di jaman ini. Bagaimana mungkin Taiso mengatakannya Nyonya itu sebagai wanita berdosa? Dan juga mengenai Raja Wali Sakti itu merupakan binatang peliharaan Nyonya ini dan suaminya, yang selalu patuh terhadap perintah majikannya, jika tidak diganggu seseorang, tentu Raja Wali itu tidak akan menimbulkan kerusuhan. Bagaimana Taiso bisa mengatakannya juga bahwa Raja Wali itu adalah Raja Wali Pembawa Malapetaka? Mungkin Taiso telah salah menilai. Muka Tia Tsuho Atong telah berubah merah padam, dia murka bukan main, tetapi pendekta Mongolia ini berusaha menindih kegusarannya itu karena dia melihat Hweshyo di hadapannya ini bukan Hweshyo sembarangan. Siapakah sesungguhnya bentak Tia Tsuho Atong? Sanchai. Sanchai memuji Hweshyo itu. Sahabat-sahabat memberikan julukan kepadaku sebagai Lin Cheng, si pendeta dari selatan. Sanchai. Sanchai Tsuho Andan bernama Tain, dan memiliki gelaran ringan eteng Taiso Jika yang mendengar kata-kata itu Kim Lun Ho Atong, mungkin tubuh Kim Lun Ho Atong akan gemetar, karena nama itu bukan sembarangan nama, nama dan gelaran yang telah menggetarkan jagad dan diakui oleh orang-orang rimba persilatan, dalam kalangan Kangou. Memang Hweshyo itu tidak lain dari Toan Hong-nya, bekas Kaisar Tai Li, yang telah mensucikan diri dan bergelar eteng Taiso. Seperti diketahui, bahwa di antara lima Gou Chiat, hanya tinggal dua saja yang masih hidup yaitu Lam Chengit Teng Taiso dan Los Ya Oe Ye Hyok Su, sedangkan Ang Chit Kong, Aoyang Hang dan Tiong Sintong telah meninggal dunia. Maka bisa dimengerti, sesungguhnya dalam urutan Angkatan Tua, yaitu Angkatan Chiam Pua, Iteng Taiso dan Oe Ye Hyok Su merupakan dua jago tanpa tanding lagi yang kepandainya sudah sulit diukur. Namun untuk melengkapi kedudukan Inggo Chiat itu, telah diambil Yoko, yang menggantikan Si Tok Aoyang Hong, tetapi huruf Tok, Racun, telah diganti dengan Kong, sedangkan kedudukan Pak Kaya Ang Chit Kong telah diisi oleh Kue E Seng, dengan huruf K, Pengemis, diganti dengan huruf Hiap, Pendekar. Lalu kedudukan Tiong Sintong yang kosong diisi oleh Chiu Pek Tong, dengan mengganti huruf Sin di tengah dengan huruf Boan maka lengkap. Kembalilah urutan Ngigo Chiat. Ketika orang jago pengganti Si Tok, Pak Kee dan Tiong Sintong, bukanlah jago-jago lemah, kepandain mereka pun berimbang dengan kepandain Iteng Taiso maupun Oe Ye Hyok Su. Tiap Chu Hoa Tong yang memang belum menginjak daratan Tiong Goan, belum mengetahui hebatnya Iteng Taiso, waktu di Tibet, dia telah mendengarnya bahwa di dataran Tiong Goan terdapat lima jago yang luar biasa, yaitu Si Tok, Lam Tee, kaisar dari selatan, yang akhirnya diganti menjadi Lam Cheng karena Iteng Taiso tidak menjadi kaisar lagi, Tong Xia, Pak Kee dan Tiong Sintong. Tetapi Tiap Chu Hoa Tong mana bermimpi bahwa kepandain kelima jago yang terkenal itu luar biasa sekali? Karena di negerinya dia disanjung dan merupakan jago nomor satu di samping adik seperguruannya, yaitu Kim Lun Hoa Tong, maka sudah menjadi kebiasaan Tiap Chu Hoa Tong tidak pernah memandang sebelah macu kepada siapapun juga. Dan juga Tiap Chu Hoa Tong tidak pernah merasa takut terhadap siapapun juga, bahkan kaisarnya yaitu Kaisar Mangu yang telah wafat, maupun Kaisar Mongolia yang sekarang pengganti Kaisar Mangu, yaitu Kublai, tidak dipandang sebelah mata olehnya. Hem, mendengus Tiap Chu Hoa Tong dengan suara yang tawar. Memang telah cukup lama ku dengar bahwa di daratan Tiong Goan terdapat lima jago yang memiliki kepandain lumayan, salah seorang adalah kau. Tetapi Hudia ingin menesahatimu, mengingat usiamu yang telah lanjut seperti itu, lebih baik kau menggelinding pergi sebelum Hudia marah dan merubah keputusan, dan jangan sekali-kali mencampuri urusan Hudia. Iteng Taisu memang sabar luar biasa, dia tidak gusar walaupun Tiap Chu Hoa Tong mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti itu. Sian Chai, Sian Chai, Iteng Taisu telah memuji kebesaran Seng Buddha sambil merangkapkan sepasang tangannya. Rupanya kedatangan Taisu memiliki maksud tertentu. Jika Siaw Ceng boleh mengetahui, sesungguhnya apakah tujuan Taisu yang telah melakukan perjalanan jauh datang ke Tiong Goan? Apakah Taisu diperintah oleh Kublai Titik? Muka Tiap Chu Hoa Tong jadi berubah merah karena murka dan mendongkol. Kalau benar aku diperintah Kublai kenapa? Dan jika kedatanganku ini bukan diperintah oleh Kublai, juga kenapa? Apakah kau memiliki hak untuk mengurusi diri Hudia disanggapi? Seperti itu L.T.T. yang Taisu tersenyum ramah dan sabar, katanya kemudian dengan suara yang sabar serta perlahan. Namun tegas dengarlah Taisu, jika kedatangan Taisu berkunjung ke daratan Tiong Goan hanya sekedar jalan-jalan untuk menikmati keindahan alam yang terdapat di sini, tentu saja kami akan menyambutnya dengan senang hati. Kami akan menghormati Taisu asal Taisu tidak mengandung maksud-maksud tertentu, maksud yang buruk. Tetapi sebaliknya jika kedatangan Taisu atas perintah Rajamu hanya sekedar untuk sengaja mengacau di sini, tidak dapat hal itu. Kami biarkan waktu berkata-kata seperti itu, wajah Teng Taisu angker sekali, setidak-tidaknya dia adalah bekas seorang kaisar yang pernah memegang tampuk pimpinan sebuah negara, walaupun sebuah negara kecil di selatan. Sabar suaranya, lembut tutur katanya, tetapi angker sekali pengaruhnya. Di antara wajahnya yang welas asih dan sabar itu tampak matanya memancarkan sinar yang berpengaruh sekali. Tia Tsu Hoa Tong yang melihat itu, diam-diam tergetar hatinya, karena dia merasakan hatinya tergoncang. Tetapi cepat sekali dia dapat menguasai dirinya. Dan dengan segera juga dia menjadi murka. Pendeta busuk, ternyata engkau terlalu banyak pingkah dan cerewet katanya dengan gusar dan membarengi perkataan yaitu, dengan cepat sekali Tia Tsu Hoa Tong telah melancarkan serangannya dengan kepalan tangannya yang besar dan mengandung angin serangan yang kuat sekali, yang dasyatnya luar biasa. Tetapi Ip Teng Taisu membawa sikap yang tenang sekali, sedikitpun dia tidak takut menghadapi pendeta Mongolia itu. Bahkan Ip Teng Taisu telah melihatnya bahwa Tia Tsu Hoa Tong bukanlah sebangsa manusia baik-baik. Maka dari itu, dengan tenang dia mengawasi datang fah serangan pendeta Mongolia itu. Dengan berani dia mengulurkan tangan kanannya tahu-tahu dengan telapak tangannya dia telah menahan majunya kepalan tangan Tia Tsu Hoa Tong. Kita bicara dengan mulut, bukan dengan kepalan kata Ip Teng Taisu dengan suara yang sabar sekali. Tia Tsu Hoa Tong kembali kaget setengah mati, karena dia telah melancarkan serangan dengan mengerahkan enam bagian tenaga dalamnya. Kenyataannya ketika membentur telapak tangan si pendeta dari selatan itu, dia merasakan telapak tangan Ip Teng Taisu lunak sekali seperti kapas, dan tenaga serangan yang dilancarkan jadi lenyap tidak karuan. Dan dengan cepat Tia Tsu Hoa Tong menarik pulang tangannya. Taisu, bebaskanlah kedua tawananmu itu, dan pergilah dari tempat ini. Karena Taisu ingin pergi, Taisu dapat pergi dengan bebas, dan aku si tua lemceng tidak akan mengganggumu tanda seru sabar suara Ip Teng Taisu. Seumurnya belum pernah Ip Teng Taisu berlaku demikian tegas, dia selalu bersikap ramah dan sabar luar biasa, tetapi karena mengetahui bahwa Tia Tsu Hoa Tong berkunjung ke Tionggoan dengan maksud buruk dan juga karena melihat Siao Leong Li serta Sintiao diperlakukan begitu rupa oleh si pendeta, maka murkalah bekas kaisar dari negeri Tai Li itu. Tia Tsu Hoa Tong jadi penasaran dia telah mengeluarkan suara tertawa dingin yang menyeramkan, mukanya bengis sekali. Hem, enak sekali kau bicara bentaknya dengan suara mengandung hawa pembunuhan. Sedangkan rajaku sendiri tidak berani mengeluarkan kata-kata kasar dan kurang ajar seperti itu, tepat mengangguk Ip Teng Taisu dengan sabar, tetapi mukanya angker sekali. Justru Siao Ceng bukan rajamu dan Tai Su bukan sebawahan Siao Ceng, masih mau Siao Ceng berlaku murah hati membebaskan Tai Su begitu saja asalkan tidak mengganggu kedua sahabat Siao Ceng. Tia Tsu Hoa Tong Bawahannya, mungkin dia telah menghukumnya, dengan hukuman yang berat. Tubuh Tia Tsu Hoa Tong jadi menggigil karena sangat murka, dia merasakan dadanya seperti ingin meledak oleh kemarahannya itu. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur dan mengandung kemarahan yang sangat, tampak Tia Tsu Hoa Tong telah melompati menubruk ke arah Iteng Taisu dengan serangan yang luar biasa dasyatnya. Dalam kemarahan yang seperti itu, ternyata Tia Tsu Hoa Tong telah melancarkan serangan dengan ilmu yoganya di tingkat ke-11, merupakan jurus yang sangat hebat. Harus diketahui bahwa ilmu yoga yang dilatih oleh Tia Tsu Hoa Tong berbeda dengan ilmu-ilmu yoga umumnya, karena latihan yoga pendepa itu telah digabung dengan ilmu silat Leong Chiyo Poan Koukeng yang semula berasal dari India. Maka bisa dibayangkan betapa hebatnya ilmu yoga yang dilatih oleh Tia Tsu Hoa Tong terlebih lagi di saat itu dia telah mempergunakan sekaligus di tingkat ke-11. Tenaga serangan yang dilancarkan oleh Yat Tsu Hoa Tong beratnya ribuan kati, memang benar tenaga serangan itu bukannya tenaga-naga atau gajah seperti namanya itu Leong Chiyo Poan Koukeng, akan tetapi itulah serangan yang mustahil sekali dilawan oleh tubuh manusia titik. Tetapi menghadapi Tia Tsu Hoa Tong yang memiliki ilmu yang telah mencapai tingkat puncak kesempurnaan dan sulit diukur, terutama dialah jago tertua di antara Gou Chiyo Serangan Tia Tsu Hoa Tong selalu jatuh di tempat kosong, karena pendetamu ngulia itu seperti juga selalu memukul tempat kosong dan Tia Tsu Hoa Tong dapat berkelit atau mengelakannya dengan langkah-langkah yang ampuh, sehingga kedudukan tubuhnya sulit diterka oleh Tia Tsu Hoa Tong sendiri. Sedangkan Itteng Taisu sendiri telah melihatnya dan mengetahui bahwa tenaga yang dimiliki Tia Tsu Hoa Tong luar biasa besarnya, seumurnya dia belum pernah menghadapi lawan seperti itu. Akan tetapi walaupun demikian Itteng Taisu tidak gentar menghadapi serangan-serangan seperti itu, karena dia telah memiliki kepandayan yang sempurna sekali, dan juga kepandayannya sudah mencapai tingkat yang sulit diukur lagi. Melihat lawannya melancarkan serangan-serangan yang gencar sekali, juga serangan itu mengincar bagian-bagian yang mematikan di tubuh Itteng Taisu dengan kejamnya, si pendeta dari selatan itu berulang kali menghela nafas sambil memuji kebesaran Seng Buddha. Akhirnya di saat Tia Tsu Hoa Tong melancarkan serangan dengan kera yang serentak mempergunakan kedua tangannya yang seperti juga runtuhnya langit atau seperti sebuah gunung, Itteng Taisu telah menggerakkan kaki kanannya setengah lingkaran, lalu dengan membarengi seruan perlahan Itteng Taisu telah memapaki serangan itu dengan jari telunjungnya. Luar biasa sekali, tenaga serangan yang hebat dari Tia Tsu Hoa Tong jadi musnah sama sekali, dan yang lebih celaka lagi justru tubuh Tia Tsu Hoa Tong telah terhuyung ke belakang dengan muka yang pucat. Ternyata Itteng Taisu telah mempergunakan Ittyang Cienya, ilmu jari tunggal yang sakti itu. Karena telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa dalam meyakini ilmu jari saktinya itu, Itteng Taisu sesungguhnya telah berjanji kepada dirinya sendiri, jika tidak diperlukan sekali dan tidak dalam keadaan terdesak yang sangat, ilmu yang lihai luar biasa itu tidak ingin dikeluarkannya. Tetapi disebabkan desakan-desakan yang gencar dari Tia Tsu Hoa Tong, dengan sendirinya hal itu Lam Cheng mengambil keputusan untuk merubuhkan pendeta dari Mongolia itu karena dia perlu memberikan pertolongan kepada Siao Leong Li dan Sin Tiao. Apalagi mata Itteng Taisu sangat tajam dan awas sekali, Siao Leong Li yang tengah rebah dalam keadaan seperti tidur atau pingsan itu, sesungguhnya tengah hamil, membuat Teteng Taisu tambah berkhawatir. Lam Cheng menduga di dalam persoalan ini tentu terselip sesuatu yang agak luar biasa, karena tidak biasanya Siao Leong Li rubuh di tangan seseorang, walaupun orang yang menawannya itu selihai Tia Tsu Hoa Tong. Karena Siao Leong Li memiliki kepandayan yang hebat sekali, yang tidak berada di sebelah bawah dari dia. Dan juga, kemana perginya Yoko suami dari Nyonya itu? Mengapa tidak terlihat mecah hidungnya? Apakah Yoko telah dicelakai seseorang juga? Berpikir begitu, tentu saja Itteng Taisu jadi tambah berkhawatir, dan akhirnya terpaksa harus mempergunakan ilmu saktinya itu yaitu Yip Yang Cie, ilmu yang semula diterima dari Tiong Sintong Wong Tiong yang terlebih lagi selama puluhan. Tahun Itteng Taisu telah melatih ilmu itu mencapai puncak kesempurnaan diitambah dengan lewakangnya yang memperoleh kemajuan pesat sekali. Tia Tsu Hoa Tong sendiri tadi menjadi terkejut karena di saat kedua tangannya dihantamkan ke arah Itteng Taisu dia yakin akan dapat mendesak pendeta itu karena dia telah mengerahkan delapan bagian tenaga dalamnya yang dipusatkan di kedua kepalan tangannya. Menurut keyakinan Tia Tsu Hoa Tong, jika saja tidak berhasil memukul rubuh Itteng Taisu setidaknya dia bisa mendesak pendeta itu dengan hebat. Tetapi siapa duga hanya mempergunakan jari tangannya saja, Itteng Taisu justru telah berhasil menyambuti serangan dari Tia Tsu Hoa Tong bahkan juga telah membuat tenaga Tia Tsu Hoa Tong menjadi lenyap, dan pendeta Mongolia itu merasakan mengalirnya semacam hawa yang halus menyelusup ke dalam tubuhnya, sehingga seperti seorang yang kontak oleh aliran listrik, membuat Tia Tsu Hoa Tong jadi mundur dengan terhuyung. Itu pun masih untung Tia Tsu Hoa Tong hanya memergunakan delapan bagian dari tenaga dalamnya, coba kalau dia memusatkan seluruh kekuatannya, miscaya pendeta Mongolia itu akan celaka sendirinya. Seperti diketahui, Itteng Tia merupakan ilmu jari tunggal yang sakti, yang bisa dipergunakan sebagai ilmu menotok yang tiada taranya di dalam dunia ini. Tetapi di samping itu, karena Itteng Taiso telah melatihnya sedemikian sempurna, membuat ilmu itu benar merupakan ilmu menotok yang tiada lawannya. Tadi waktu menyambuti serangan dari Tia Tsu Hoa Tong, di saat dia menyambuti serangan itu justru dia menotok pergelangan tangan pendeta tersebut, sehingga si pendeta selain tertotok tenaga serangannya juga jadi lenyap. Dan juga, di samping itu, dia telah terkena oleh dorongan tenaga membalik dari serangannya sendiri. Semakin kuat seorang menghantam, semakin kuat teraga menolak dari Et yang Cie. Kau tanda tanya Tia Tsu Hoa Tong tak bisa mengucapkan sesuatu apapun juga, karena dia terkejut sekali. Itteng Taiso telah merangkapkan sepasang tangannya, dia mengucapkan pujian atas kebesaran Seng Buddha dengan wajah yang sabar. Siancai, Siancai, ujarnya. Maafkan Siao Cheng, terpaksa harus mempergunakan kekerasan menerima serangan Taisu Matu, Tia Tsu Hoa Tong tampak terpentang lebar-lebar, dia mengawasi bengis kepada Itteng Taisu. Setelah berdiam diri sejenak, dia telah berhasil mengendalikan ancaman di hatinya. Di saat itulah Tia Tsu Hoa Tong baru menyadarinya bahwa Itteng Taisu ternyata merupakan jago yang hebat sekali, yang tidak mungkin dirubuhkan dengan cepat. Dalam hatinya, Tia Tsu Hoa Tong jadi tergetar juga, karena dia menyadarinya bahwa di Tionggoan ternyata terdapat banyak sekali orang pandai. Seperti pertama kali dia tiba di dataran Tionggoan, di mana dia telah bertemu dengan Ciu Pek Tong, yang tidak bisa dirubuhkan, kemudian Yoko Den Siao Leong Li, yang juga memiliki kepandayan yang hebat sekali, yang tidak mungkin dirubuhkan dengan mempergunakan ilmu silatnya, hanya Cukun Hang yang bisa dipukul rubuh dengan mempergunakan ujung lengan jubahnya. Jika dilihat demikian, Tionggoan merupakan gudangnya para jago-jago silat kelas utama, berpikir Tia Tsu Hoa Tong, dan dia jadi gentar juga. Tetapi karena di samping memiliki kepandayan yang telah sempurna, Tia Tsu Hoa Tong juga merupakan seorang jago yang cerdik sekali, tentu saja dia tidak mau menyerah begitu saja. Dilihatnya, sejak tadi Teng Taisu memperlihatkan sikap yang sabar dan menurut pengelihatan Yahweh Shio itu mudah untuk diajak bicara. Maka sambil merangkapkan tangannya, Tia Tsu Hoa Tong telah memberi hormat. Ternyata lem cengit Teng Taisu bukan nama kosong belakatan dasru, kata Tia Tsu Hoa Tong sambil menjura. Dan, Hudia cukup kagum melihatnya tetapi, Hudia harap, Taisu jangan mencampuri urusan Hudia, bukankah lebih baik jika di antara kita berdua diikat petali persahabatan terdengar itu, Teng Taisu telah tersenyum sabar. Mencari lawan memang mudah, tetapi justru untuk mencari sahabat sejati itulah yang sulit tanda selusah Hudsi Hwasyu. Muka Tia Tsu Hoa Tong jadi berubah merah karena dia merasa seperti juga disindir oleh Teng Taisu, saat itu lain ceng telah melanjutkan perkataannya lagi. Dan jikalau Taisu memiliki pikiran bagus seperti itu, mengapa pula Siao Cheng harus menolaknya? Bukankah bersahabat itu merupakan suatu hal yang menggembirakan? Dan tentu saja Siao Cheng merasa berterima kasih atas maksud baik Taisu yang sudah bersedia bersahabat dengan Siao Cheng yang masih miskin dan melarat, yang tidak memiliki kuil dan nama tanda seru itulah kata-kata yang terlampau merendah kata Tia Tsu Hoa Tong. Sungguhnya, jika memang Taisu menghendaki, dalam sekejap metu kedudukan dan harta akan datang ke pangkuan Taisu. Dan jika Taisu kehendaki, dapat juga Taisu ikut Hudia ke utara, bukankah Taisu pun mengetahui. Kan yang besar cerdik dan hebat sekali, tidak seperti pemerintahan negeri Song yang tolol dan bodoh ini mendengar perkataan Tia Tsu Hoa Tong yang terakhir, yang terang-terangan begitu muka hiteng Taisu jadi berubah merah karena gusar. Dia gusar, Justru Tia Tsu Hoa Tong telah mengajaknya untuk menjadi pengkhianat, mengkhianati negerinya sendiri dengan tawaran pangkat dan harta. Terima kasih atas tawaran Taisu, Xiao Cheng belum terpikir untuk mencampuri urusan-urusan negara, karena kini, Xiao Cheng justru hanya, menghendaki kedua sahabat Xiao Cheng itu muka Tia Tsu Hoa Tong jadi berubah dan baru saja dia ingin membuka mulut lagi, Iteng Taisu telah berkata lagi, Silahkan Taisu meninggalkan kedua sahabat Xiao Cheng ini, kelak jika ada umur panjang, Xiao Cheng Iteng Taisu tentu akan datang mencari Taisu untuk menyatakan terima kasih sesungguhnya, didengar dari kata-katanya itu yang diucapkannya dengan sabar Iteng Taisu seperti juga merendah dan menghormati Tia Tsu Hoa Tong, namun sesungguhnya perkataannya yang terakhir itu merupakan suatu perkataan mengusir untuk Tia Tsu Hoa Tong. Melihat demikian, Tia Tsu Hoa Tong jadi murka bukan main, tetapi dia tidak memperlihatkan di mukanya, bahkan Tia Tsu Hoa Tong telah tersenyum lebar, sambil katanya, Hudia datang dari jauh, dan secara kebetulan hari ini beruntung bertemu dengan salah seorang di antara kelima Gochiat, maka untuk menyatakan rasa kagum dan mengikat tali persahabatan, Hudia ingin menghadiahkan sebuah tanda metu untuk kenang-kenangan. Sambil berkata demikian, Tia Tsu Hoa Tong telah merogoh sakunya, dia telah mengeluarkan sebuah tabung yang berukuran tidak begitu besar, yang ujungnya terdapat tangkainya. Iteng Taisu jadi mengawasi heran, dia bercuriga atas sikap lawannya. Sedangkan Tia Tsu Hoa Tong tanpa memperdulikan perasaan heran Iteng Taisu, telah melanjutkan kata-katanya lagi, tabung kecil ini merupakan hadiah dari kan yang agung, yang telah diberikan untuk dipergunakan sebagai tanda kebesaran. Jika tabung ini diperlihatkan, di mana saja, di berbagai tempat di mana kekuasaan kan agung berada, maka orang yang memegang tabung ini akan diperlakukan dengan hormat. Sama hormatnya dengan melihat seorang raja muda sambil berkata-kata Tia Tsu Hoa Tong telah memegang-megang tangkainya, mempermainkannya yang diputar-putarnya, sedangkan Iteng Taisu hanya mengawasi sambil tersenyum sabar, bahkan waktu Tia Tsu Hoa Tong berkata-kata sampai di situ, Iteng telah menjura membungkukan tubuhnya memberi hormat. Sayang Sia Waceng tidak pernah berhasrat mencampuri urusan negara dan juga Sia Waceng tidak berniat untuk segala penghormatan yang tidak-tidak simpanlah barang itu. Taisu, maafkan Sia Waceng tidak dapat menerima hadiah yang besar itu, tetapi Tia Tsu Hoa Tong tidak menyahuti hanya sambil melangkah dua tindak, tahu-tahu PSSS STDAT telah menyemburkan gas dari tabung di tangannya. Iteng Taisu sesungguhnya telah berwaspada sejak tadi. Semula dia menduga bahwa tabung yang berisi senjata rahasia, yang diperlengkapi dengan alat-alatnya, namun di waktu Tia Tsu Hoa Tong menyemburkan gas di dalam tabung itu, itulah diluar dugaannya, karena bukan senjata rahasia yang menyambar ke arahnya, melainkan uap yang harum sekali. Hati Iteng Taisu terkejut bukan main, dia melompat ke belakang dua tindak sambil mengibaskan lengan jubahnya, dan segera juga menutup jalan pernapasannya, tetapi karena tadi terlambat, dia telah menyedot beberapa kali sedotan gas itu, sehingga seketika itu juga kepalanya menjadi pening dan matanya berkunang-kunang. Dalam hal ini, Iteng Taisu merupakan seorang jago tua yang jujur dan penyayang terhadap siapa saja, dia pun seorang jago tua yang sabar. Tetapi menghadapi kelicikan Tia Tsu Hoa Tong yang telah menyemburkan gas tidurnya itu yang dianggap oleh Iteng merupakan perbuatan rendah, Iteng sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dengan mengeluarkan seruan yang sangat dasyat, tampak Iteng Taisu telah melompat menubruk ke arah Tia Tsu Hoa Tong, sambil mengulurkan tangan kanannya, dia telah melancarkan serangan dengan mempergunakan Iteng Cie-nya. Gerakan yang dilakukannya itu luar biasa sekali, memiliki tenaga menggempur yang dasyat. Iteng Cie sudah merupakan ilmu yang tiada taranya dalam dunia ini, terlebih lagi dipergunakannya di saat Iteng Taisu tengah dalam keadaan murka seperti itu, maka bisa dibayangkan bahaya yang mengancam untuk Tia Tsu Hoa Tong. Tetapi pendekat dari Mongolia itu justru lihai sekali, dia tidak takut. Bahkan kedatangan Iteng Taisu yang tengah menubruk ke arahnya telah disambut dengan semprotan gas dalam tabungnya, sebanyak dua kali sehingga uap putih tampak mengurung Iteng. Sambil menyemprotkan gas dalam tabungnya itu, Tia Tsu Hoa Tong juga telah melompat dengan gesit ke pinggir, dia telah berkelit dari serangan lawannya. Iteng Taisu mencelos hatinya waktu disemprot dengan gas tidur itu lagi, walaupun dia telah menutup pernafasannya, namun disebabkan tadi dia telah terlanjur menyedot dan kini juga uap dari gas tidur itu sangat ketat mengurungnya, dengan sendirinya kepalanya jadi pening sekali. Namun serangan yang dilancarkannya dengan tenaga sembilan bagian itu tidak berhasil ditarik pulang, karena waktu yang sangat mendesak itu, tanpa ampun lagi dinding batulah yang menjadi sasarannya menjadi jebol dan runtuh dengan mengeluarkan suara yang berisik sekali. Tia Tsu Hoa Tong terkejut bukan? Men, dia. Jadi mengucurkan keringat dingin. Tadi masih untung ia bisa mengelakkan serangan Iteng Taisu, coba kalau tidak, mana mungkin dia sanggup menerima serangan yang begitu hebat? Karena kuatir Iteng Taisu melancarkan serangan lagi, maka dengan cepat Tia Tsu Hoa Tong menyemprotkan kembali gas dalam tabungnya itu sebanyak tiga kali. Iteng Taisu tengah berdiri dengan tubuh yang terhuyung-huyung, dan kepalanya di samping pening, pandangan matanya juga gelap sekali. Tanpa ampun lagi, tubuh Iteng Taisu jatuh numperah di atas lantai, tetapi berkat luekangnya yang tinggi, Iteng Taisu tidak sampai tertidur, dia hanya merasakan betapa. Tubuhnya menjadi lemas tidak bertenaga sama sekali. Tanpa membuang waktu, Iteng Taisu telah mengerahkan luekangnya, dia telah mengerahkan tenaga untuk memulihkan peredaran darahnya dan mengusir wak beracun itu dari dalam tubuhnya. Tia Tsu Hoa Tong tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada, dia telah melompat menyambar tubuh Siao Leong Li dan Sintiao kemudian dengan menggerakkan ilmu meringankan tubuhnya, dia menurunkan umedakan tangga dan keluar dari rumah penginapan itu, terus berlari meninggalkan rumah penginapan itu, karena telah melihat lawannya hebat luar biasa. Tia Tsu Hoa Tong tidak berlari berlaku ayal, dengan cepat sekali dia berlari-lari terus meninggalkan kota itu, hanya di dalam waktu yang sangat singkat. Dia sudah melewati puluhan li, tadi waktu dia turun dari undakan tangga di ruang bawah, pelayan maupun kuasa rumah penginapan serta beberapa orang tamu yang berada di situ, telah tertidur semuanya. Iteng Taisu yang tengah mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengatur peredaran darahnya dan berusaha mengusir wap beracun dari dalam tubuhnya itu merasakan kepalanya sangat pening. Tetapi pendekta sakti dari selatan itu menyadari, bahwa gas yang terlanjur tersedot oleh pernafasannya, bukanlah semacam racun yang bisa mematikan, hanya lebih mirip sebagai uap tidur yang akan merubuhkan lawannya, sehingga Iteng Taisu agak tenang. Setelah mengerahkan dan menyalurkan tenaga saktinya ke sekujur tubuhnya selama satu jam, akhirnya Iteng Taisu pulih kembali kesegarannya. Dia melompat berdiri dan mengibaskan lengan jubahnya berulang kali, karena dia ingin membersihkan udara yang masih diliputi oleh gas tidur itu. Dilihatnya di ruangan bawah beberapa orang pelayan dan kuasa rumah dengan beberapa orang tamu, telah tertidur nyenyak. Rupanya mereka telah menyedotuat tidur yang dilepaskan oleh Tia Tsu Ho Atong yang berimbas ke ruang bawah dan lewat melalui pernafasan mereka. Iteng Taisu jadi menghela nafas jengkel, karena dia melihat Xiao Leong Li dan Xin Tiao sudah tidak berada di tempatnya semula. Sewaktu ingin bersemedi untuk memulihkan kesegaran tubuhnya, Iteng Taisu telah berpikir bahwa Tia Tsu Ho Atong pasti akan mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan Xiao Leong Li dan Xin Tiao, namun Iteng benar-benar tidak berdaya, karena tubuhnya dalam keadaan yang lemah sekali, mengantuk terpergaruh oleh uap racun yang dilepaskan oleh Tia Tsu Ho Atong. Semula Iteng Taisu bermaksud menotok beberapa orang yang tidur terpengaruh uap racun itu, untuk menyadari mereka. Tetapi karena mengingat akan keselamatan Xiao Leong Li dan Xin Tiao yang jauh lebih penting, maka Iteng Taisu dengan mempergunakan ilmu lari cepatnya, telah mengejar keluar kota untuk merampas dan menolong Xiao Leong Li dari tangan Tia Tsu Ho Atong. Untung saja kota tersebut hanya memiliki satu pintu, sehingga Iteng Taisu dapat segera mengejar dengan mengambil jurusan yang pasti diambil oleh Tia Tsu Ho Atong juga, yaitu ke arah barat. Tetapi waktu berada di luar pintu kota, di saat itulah Iteng tertegun sejenak, karena dia tidak mengetahui lagi harus mengejar kemana. Jika dia mengambil ke arah kiri, berarti dia akan tiba di kota Fiyang Siyaikuan, tetapi jika dia mengambil arah kanan, tentu akan tiba di kota Tiang Lu Kuan. Kedua kota itu masing-masing terpisah dari tempat tersebut ribuan li jauhnya, dan Iteng Taisu tidak mengetahui, entah arah mana yang diambil oleh Tia Tsu Ho Atong. Apakah si pendeta Mongolia itu akan melarikan diri ke Tiang Lu Kuan atau mengambil arah ke kota Fiyang Siyaikuan? Dalam keadaan terdesak oleh waktu seperti itu, dan mengingat pula akan keselamatan Siyao Leong Li, yang dilihatnya tengah berisi. Iteng Taisu tidak bisa ragu-ragu, akhirnya untung-untungan dia telah mengambil arah ke kota Tiang Lu Kuan. Dengan mempergunakan ilmu larinya yang telah sempurna sekali, tubuh Iteng Taisu berkelebat-kelebat secepat kilat berusaha mengejar lawannya, tetapi setelah melalui seratus li lebih dia masih tetap tidak melihat bayangan Tia Tsu Ho Atong. Apakah aku salah mengambil arah mengejarnya berpikir Iteng Taisu ragu-ragu. Tetapi untuk kembali mengambil arah yang satunya, tentu telah membuang waktu terlalu banyak dan belum tentu Tia Tsu Ho Atong mengambil arah yang satu itu. Maka karena merasa terlanjur, Iteng Taisu bermaksud untuk mencapai dulu kota Tiang Lu Kuan, untuk melihatnya apakah Tia Tsu Ho Atong mengambil arah kota tersebut. Juga Iteng Taisu menyadari, dengan membawa bebannya seekor barung Raja Wali dan seorang wanita, jelas keadaan Tia Tsu Ho Atong akan menarik perhatian orang banyak, dan dia bisa bertanya-tanya kepada penduduk, Apakah mereka melihat pendeta yang membawa Raja Wali dan seorang wanita? Dengan mengempos semangatnya, Iteng Taisu telah meneruskan pengejarannya, tubuhnya cepat sekali berlari-lari bagaikan bayangan yang terlihat hanyalah gumpalan putih saja. Yoko dan Ciu Pek Tong penasaran sekali karena walaupun mereka telah melakukan pengejaran dengan cepat sekali, Tuk Tia Tsu Ho Atong tetap saja belum terlihat bayangannya. Kekuatiran Yoko semakin hebat, dia khawatir kalau-kalau istrinya dicelakai oleh pendeta mongolia itu. Sesungguhnya Yoko telah menduga bahwa Tia Tsu Ho Atong tentu akan berusaha mencari tempat persembunyian yang aman, sehingga kelak dapat mempergunakan Xiao Leong Li sebagai alat perisainya untuk keselamatannya. Hanya saja, yang belum dimengerti oleh Yoko sesungguhnya apa maksud dari Tsu Ho Atong berkeliaran di daratan Tionggoan? Setelah berlari-lari bersama Ciu Pek Tong kurang lebih sejauh 500 li dan belum melihat si pendeta mongolia, Yoko jadi putus asa. Ah Myong Ji Ye, kita ternyata harus berpisah pula, dan, dan kau tengah mengandung anak kita menggumam Yoko dengan suara mengandung nada perasaan, marah, kuatir dan kecewa. Ciu Pek Tong yang jenaka, waktu melihat kesedihan yang hebat dari Yoko, cepat-cepat tertawa. Yoh Yante, kau tidak perlu terlalu khawatir seperti itu, Yoh Hu Jin memiliki kepandayan yang tinggi dan tidak berada di sebelah bawahmu, tidak mungkin dia dicelakai dengan mudah oleh pendeta itu tanda seru Yoko mengangguk, wajahnya tetap muram. Tetapi Ciu To Ako, menurut keterangan yang diberikan Cukun Hang Siang Kong, bahwa pendeta itu telah berhasil menawan Li Yong Ji Ye dan Tiao Heng tanda seru Ciu Pek Tong jadi tertegun, dan dia jadi tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Bukankah dengan telah tertawannya Siang Leong Li dan Sim Tiao, berarti keduanya berada dalam ancaman bahaya besar di tangan Tia Chu Ho A Tong. Waktu itu mereka telah berada di perbatasan kota Suan Liang Kuan, sebuah kota kecil yang penduduknya hanya 500 kepala keluarga, Yoko dan Ciu Pek Tong memasuki kota kecil itu kemudian memasuki sebuah rumah makan. Ciu Pek Tong memesan beberapa macam sayur dan lima kati arak. Tetapi Yoko tidak memiliki selera untuk menikmati semua itu, dia hanya duduk termenung mengkhawatirkan keselamatan istrinya dan Sim Tiao. Ciu Pek Tong telah dahar dengan lahapnya karena hampir sehari suntuk dia belum makan dan perutnya lapar sekali. Ciu To A Ko, kata Yoko waktu melihat Ciu Pek Tong telah selesai dengan santapannya kita hanya memiliki satu hari lagi untuk mencari Leong Jiye, karena lusa kita sudah harus berada di Ho Asan, sebab Iteng Taisu dan yang lainnya pasti telah berkumpul di sana. Ciu Pek Tong mengangguk cepat. Benar, dan kita bisa meminta bantuan mereka untuk ikut mencari Yohu Jin katanya. Yoko menghela nafas. Kini mereka belum berhasil mencari Tia Tsu Ho Atong, yang seperti telah menghilang, lenyap seperti tertelan bumi bersama Siyao Leong Li dan Sim Tiao. Jelas jika besok lusa, si pendeta sudah semakin jauh melarikan diri, dengan sendirinya tidak mudah untuk mencarinya lagi. Yoko yakin bahwa istrinya memiliki kepandayan yang tinggi. Namun yang mengherankannya, mengapa Siyao Leong Li bisa tertawan oleh Tia Tsu Ho Atong? Dan begitu halnya dengan Sim Tiao, mengapa bisa ditawan oleh pendeta dari Mongolia? Yoko mengetahui bahwa kepandayan Siyao Leong Li tidak berada di sebelah bawah dari Tia Tsu Ho Atong karena Yoko telah bergebrak satu-dua jurus dengan pendeta itu telah berhasil menjajagi ilmunya pendeta tersebut. Jelas si pendeta memergunakan akal licik berseru Yoko tiba-tiba sambil memukul meja, sehingga menimbulkan suara yang keras sekali. Ciu Pek Tong melihat kegusaran dan kedukaan Yoko, telah menghela nafas. Yohyante, mari kita lanjutkan pengejaran kita, mungkin si pendeta masih belum begitu jauh dari tempat ini ajak Ciu Pek Tong. Yoko menggelengkan kepalanya perlahan, dia pun telah menghela nafas. Walaupun kita mengejar lagi, jelas usaha kita tidak akan berhasil. Kita telah bertanya-tanya kepada penduduk di sepanjang jalan yang kita lalui, tetapi tidak seorang pun yang pernah melihat si pendeta Mongolia. Hal itu membuktikan bahwa si pendeta tidak mengambil arah tempat ini, karena dengan membawa Tiaw Heng dan Liyong Jie, setidak-tidaknya si pendeta akan menarik perhatian orang-orang yang melihatnya sangat mustahil. Tidak seorang pun melihatnya jika dia benar-benar telah mengambil jalan ini. Benar Ciu Pek Tong membenarkan pikiran Yoko itu. Apakah dia harus mengejarnya ke arah lain dengan merabah-rabah dan menduga-duga saja? Jelas kita akan semakin kehilangan jejak. Kata Yoko. Dan satu-satunya yang terbaik, kita kembali ke Hoasan, untuk merundingkannya dengan Itteng Taisu dan yang lain Ciu Pek Tong menyetujui saran Yoko. Setelah membayar harga makanan, mereka segera kembali ke Hoasan. Hoasan tetap tenang dan sunyi. Di tempat itu belum terlihat muncul seorang jago pun juga, waktu Yoko dan Ciu Pek Tong tiba di kedua kuburan Nao Yang Hong dan Ang Cip Kong yang telah kosong itu, Kwe E Cheng, Itteng Taisu maupun yang lainnya belum tampak. Dengan kedukaan yang menyesakan dadanya, Yoko telah duduk di batu yang terdapat di samping kuburan Nao Yang Hong. Ciu Pek Tong sibuk mengawasi sekitar tempat itu, kakek jenaka itu, walaupun dalam keadaan seperti itu, ternyata tidak bisa berdiam diri, dia sibuk sekali jalan ke sana kemari, tampaknya jika tidak bergerak atau berjalan, kakinya menjadi gatal. Ada saja yang diperhatikan oleh Ciu Pek Tong, sampai akhirnya ketika dia tengah memandang ke arah selatan dari gunung tersebut, yang menghadap ke sebuah lembah, muka Ciu Pek Tong jadi berubah. Ada orang datang katanya dengan wajah girang, karena dia melihat sesosok tubuh bayangan berkelebat-kelebat dari kaki lembah itu menuju ke atas, menghampiri ke arah tempat di mana mereka berada. Yoko telah melompat cepat sekali dan memperhatikan sosok tubuh itu. Tetapi waktu mereka telah melihat tegas, mereka jadi kaget dan heran sendirinya. Orang yang tengah mendatangi itu bukan salah seorang dari sahabat-sahabat mereka. Orang itu ternyata seorang wanita setengah baya, bermuka cantik dan tubuhnya ranting, mengenakan baju berwarna merah mudi angkin kuning dan rambutnya disanggur cucup tinggi. Di tangan kanannya tampak menggendong seorang anak lelaki berusia 4 atau 5 tahun, yang duduk tenang-tenang walaupun si wanita berlari cepat dan gesit sekali. Siapa dia tanya Ciu Pektong, apa maksudnya datang kemari Yoko juga heran, dia tidak bisa menjawab karena Yoko pun tidak mengenal orang itu. Tidak berselang lama, karena wanita itu berlari dengan gesit sekali, telah tiba di hadapan Yoko dan Ciu Pektong berada. Namun wanita setengah baya, yang masih terlihat sisa-sisa kecantikan wajahnya itu seperti tidak mengacuhkan Yoko dan Ciu Pektong yang hanya diliriknya saja. Wanita itu membawa anak lelaki yang berada dalam rangkulannya itu menghampiri kedua kuburan Angcit Kong dan Naoyang Hong. Namun waktu melihat kedua kuburan itu telah kosong dengan tanah yang berserakan, wanita setengah baya tersebut mengeluarkan seruan tertahan, mukanya seketika menjadi pucat dan dia berdiri mematung. Ma, apa yang terjadi? Tanya anak lelaki itu dengan suara yang nyaring, rupanya dia heran melihat wanita itu, yang dipanggilnya Ma, Ibu, berdiri mematung begitu. Diam Fujiye. Ada orang jahat yang mengganggu ayahmu menyahuti wanita setengah baya itu dengan suara yang mengambang. Yoko dan Ciu Pektong hanya mengawasi saja kelakuan wanita setengah baya itu dengan anak lelaki kecilnya itu. Yoko dan Elo Ho Antong menjadi heran, karena kini jelas bahwa wanita itu ingin menyambangi kuburan Naoyang Hong dan Angcit Kong. Siapakah wanita itu? Masih ada hubungan apakah antara wanita itu dengan kedua orang yang telah meninggal itu? Apakah dia kerabatnya Naoyang Hong? Atau memang wanita setengah baya itu sanak familinya Angcit Kong? Yoko sama sekali tidak mengetahuinya. Lama juga wanita itu mengawasi kedua kuburan yang telah kosong itu, dan si anak lelaki kecil dalam gendongannya, seperti juga mengerti akan perintah ibunya, selanjutnya dia pun hanya berdiam saja tidak bersuara, selang sejenak lagi, wanita itu berjongkok memeriksa kuburan Naoyang Hong yang telah kosong itu tanpa mengacuhkan kuburan Angcit Kong. Melihat ini, menunjukkan bahwa wanita tersebut memiliki hubungan dengan Naoyang Hong, tetapi pernah apakah wanita setengah baya itu dan si anak lelaki kecil itu dengan Naoyang Hong? Tadi wanita setengah baya itu menyebut-nyebut ayah, apakah wanita setengah baya itu maksudkan Naoyang Hong ayah si anak lelaki kecil itu? Bukankah Naoyang Hong hanya memiliki seorang anak, yaitu Naoyang Kong Chu, yang telah meninggal? Dan juga, bukankah Naoyang Hong telah meninggal banyak tahun? Tidak mungkin anak lelaki kecil yang baru berusia kurang lebih lima tahun itu adalah putranya Naoyang Hong, lalu siapa mereka itu? Belum lagi Yoko dan Chu Pek Tong bisa memecahkan teka-teki yang membingungkan seperti itu, justru wanita setengah baya itu telah menoleh dan berdiri menghadapi Yoko dan Chu Pek Tong. Tangan kanannya masih menggendong si anak lelaki kecil itu, tetapi matanya menatap Yoko dan Chu Pek Tong bergantian dengan memancarkan sinar yang sangat tajam sekali. Hanya kalian berdua yang berada di tempat ini kata wanita setengah baya itu dengan suara yang menyeramkan sekali, bengis dan mengandung hawa pembunuhan. Dan aku, Cek Tian berani memastikan bahwa kalianlah yang telah merusak kuburan itu, Yoko cepat-cepat merangkapkan tangannya menjura. Namun berbeda dengan Yoko justru Chu Pek Tong jadi gusar bukan main ditatap begitu rupa oleh nyonya setengah baya tersebut dan juga kata-katanya itu telah membuat Chu Pek Tong menongkol sekali. Eh, nyonya katanya dengan suara nyaring. Jangan seenaknya saja engkau menuduh orang. Kami pun bisa saja menuduhmu yang telah merusak dan membongkar kuburan itu. Apakah dengan beradanya kami di sini engkau bisa menuduh yang tidak-tidak? Aku Elo Obo Antong juga bisa menuduh engkau yang melakukannya, karena bukankah engkau pun berada di sini. Muka wanita itu jadi berubah hebat. Waktu mendengar si kakek tua berjenggot panjang itu menyebut dirinya sebagai Elo Obo Antong, bahkan mungkin karena terkejutnya dia. Telah mundur dua langkah, memperhatikan Chu Pek Tong dengan sorot metu yang jauh lebih tajam dan juga sering beralih mengawasi Yoko, terutama tangan kanan Yoko yang telah buntung itu, di mana lengan bajunya terjuntai kosong lemas tidak ada isinya itu. Hem, engkau Elo Obo Antong Chu Pek Tong. Bagus. Dengan demikian, semakin kuatlah dugaanku bahwa kuburan suamiku itu dirusak oleh kalian. Dan melihat tangan si buntung itu, mau ku duga bahwa dialah Sintiau Taihiat Yoko, yang menurut cerita orang dialah pendekar nomor satu di bawah jagad ini tanda seru. Benarkah itu hujin? Nyonya aku yang rendah Yoko tidak berani menerima pujian seberat itu, sedangkan itu hanya gurawan dari sahabat-sahabatku saja kata Yoko dengan suara yang sabar, sedangkan di hatinya Yoko tengah diliputi tanda tanya besar yang tidak terjawab mengenai diri nyonya ini. Jika memang hujin tidak keberatan, bolahkah kami mengetahui si dan nama hujin yang mulia? Dan, masih pernah apakah antara hujin dengan naoyang yaa yaa Yoko membahasakan naoyang hang dengan sebutan naoyang yaa yaa, ayah si oyang, karena Yoko anak angkatnya naoyang hang di muka orang-orang gagah Yoko menyebut naoyang hang dengan sebutan naoyang peau, paman naoyang, tetapi karena melihat wanita yang setengah baya ini seperti memiliki hubungan sesuatu dengan naoyang hang, sengaja Yoko menyebutnya dengan naoyang yaa yaa. Muka wanita itu berubah. Aoyang yaa yaa? Jadi kau ingin maksudkan si tok adalah kakekmu tegurnya dingin dan bengis? Bukan kakek, tetapi ayahku. Mengapa kau menyebutnya dengan panggilan ia yaa, engkong? Engkau ingin mempermainkan aku? Mana berani Yoko main-main dengan hujin? Aku bicara yang sesungguhnya, walaupun kentia, ayah angkat, ku itu senang mengambil aku sebagai anak angkatnya namun peradatannya tidak disenangi, sehingga dia menganjurkan agar aku tidak memanggil ia dengan kentia, melainkan Iye Aye A, bahkan di saat-saat menjelang tutup usianya, aoyang kentia telah meminta kepadaku agar memanggilnya atau menyebutnya kelak dengan sebutan peau, paman, saja karena menurut kentia, bakti atau tidak sama semua hanya tergantung di dalam hati, bukan merupakan bahasa panggilan yang merupakan topeng belaka, telah diceritakan dalam sin Tiaw Hiaplu, di saat tau yang hang dan ang cipkong bertempur, yang akhirnya menyebabkan mereka meninggal. Di saat itu Yoko yang mendampingi kedua tokoh perselatan itu. Muka wanita itu telah berubah hebat. Dia telah mendengus dingin. Lalu siapa yang telah merusak makamnya bentaknya dengan suara yang tetap bengis? Justru kami pun belum mengetahuinya, menyahuti Yoko. Aku pun tengah menyelidiki untuk membekuk penjahat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Cek Tian, nyonya itu, telah menghela nafas. Engkohang, engkohang ternyata sampai di dalam tanah pun engkau tidak bisa beristirahat dengan tenang dan selalu dimusui. Ah, nasibmu benar-benar harus dikasihani melihat wanita yang mengaku bernama Cek Tian itu berkata-kata dengan suara yang mengandung kedukaan, kekecewaan, perasaan mencinta yang luar biasa dalamnya, Yoko. Kau tadi teringat lagi kepada istrinya yang baru saja lenyap tertawan-lawan. Tanpa merasa menitik butir-butir air matu kedukaan, seperti diketahui Yoko memiliki perasaan yang lembut sekali, selembut tawan, dan keras-keras baja. Tentu saja Ciu Pek Tong pun kebuakan melihat kedua orang yang tengah berduka itu, sehingga Elo Obo Antong telah memandang Yoko dan Cek Tian berganti-gantian. Hai hai, mengapa kalian sama-sama menangis tegulnya, karena dia melihat Cek Tian, nyonya itu menitikan air matu juga. Di saat itulah, Cek Tian telah menyusut air matanya, kemudian dia telah berkata kepada anak lelaki kecil yang berada di gendongannya. Fujiye, anak Fung, kuburan ayahmu telah dirusak orang, turunlah, ibu ingin menghajar penjahat dulu, anak lelaki itu seperti mengerti, dia telah mengiakan dan melompat turun dari tangan ibunya. Yang membuat Yoko dan Ciu Pek Tong jadi terkejut adalah gerakan anak lelaki itu. Usia anak itu baru lima tahun, tetapi tubuhnya telah melompat turun dari tangan ibunya bagaikan segumpal kapas yang ringan sekali, kedua kakinya waktu menyentuh tanah, tidak menimbulkan suara sedikitpun. Hal itu tentu saja membuktikan bahwa anak lelaki itu telah memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi, walaupun tentu saja diimbangi dengan bentuk tubuhnya yang kecil dan berat tubuhnya yang ringan. Begitu turun, anak lelaki itu telah jongkok dan mencari-cari semut yang ada di atas permukaan tanah, untuk lekas-lekas dipermainkankannya, seperti juga tidak mengacuhkan. Keadaan sekitarnya, tidak mau memperdulikan Yoko, Ciu Pek Tong dan Cek Tian, ibunya itu, wanita setengah bayi itu telah berdiri tegak dengan wajah yang murah memandang ke arah Yoko dan Ciu Pek Tong. Hem, engkau mengakui secara sembarangan bahwa Aoyang Hang adalah ayah angkatmu, tetapi aku ingin mengetahui, apakah kau berani mempertanggungjawabkan kelancanganmu itu? Apakah kau menduga bahwa aku tidak mengetahui semua yang pernah dilakukan? Engkau Hang semasa hidupnya Yoko berusaha bersikap tenang dan sabar, walaupun nyonya itu tidak hentinya memaki-maki dia seperti itu. Tetapi belum lagi dia menjawab Elo Obo Antong telah melompat ke depannya menghadapi Cek Tian. Wanita busuk seperti kau ini apa gunanya diajak bicara, karena engkau selalu berbicara tidak keruan bentak Ciu Pek Tong. Jika engkau tidak mempercayai perkataan Yoh yang telalu siapa lagi yang ingin kau percayai aku hanya percaya matu dan diriku sendiri menyahuti Cek Tian. Seperti hari ini, aku melihat sendiri kuburan Engkoh Hang telah dibongkar seseorang, telah dirusak. Dan membuat arwah Engkoh Hang tentunya tidak tenang. Hem, hem, tetapi walaupun bagaimana tetap saja aku tidak bisa melepaskan dugaan bahwa kalian yang telah merusak kedua kuburan itu dan setelah berkata begitu, tahu-tahu sinyonya berjongkok dengan gerakan yang sangat gesit sekali, dia pun memperdengarkan suara krok, krok lalu mendorong ke depan kedua tangannya, ke arah Yoko dan Ciu Pek Tong. Hamok yang teriak Yoko dan Ciu Pek Tong terkejut bukan main. Yoko merasakan samberan angin serangan yang dahsyat luar biasa, walaupun dia terpisah beberapa tombak, tetapi angin serangan dari Hamok yang dilancarkan oleh nyonya itu menyesakan napasnya. Dengan cepat dia telah melompat tinggi sekali untuk menghindarkan serangan itu, sedangkan Ciu Pek Tong telah melompat ke samping. Karena tidak mengenai sasaran, maka angin serangan tersebut menghantam sebungkah batu gunung, dengan mengeluarkan suara benturan keras batu itu hancur remuk menjadi tumpukan abu. Yoko dan Ciu Pek Tong di samping heran juga jadi menggidik. Yoko menjadi heran melihat wanita setengah bayak itu menguasai ilmu tunggal Aoyang Hong demikian hebatnya, mungkin jika ingin diperbandingkan tidak berada di sebelah bawahnya Aoyang Hong sendiri. Siapakah wanita setengah tua itu? Tidak mungkin dia istri Aoyang Hong, karena Aoyang Hong telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Saat itu, Cek Tian ketika melihat serangannya gagal karena berhasil dihindarkan oleh Yoko dan Ciu Pek Tong, jadi semakin gusar. Dengan gerakan yang aneh, dia menggeser sedikit kedudukan kakinya, di mana dia masih dalam posisi berjongkok seperti itu, tahu-tahu kedua tangannya telah didorong pula ke arah Yoko dan, Ciu Pek Tong bahkan dari mulutnya telah mengeluarkan suara krok, krok berulang kali. Yang mengejutkan lagi, justru kali ini Cek Tian melancarkan serangan dengan hamo kayaknya itu bukan dengan kedua tangan sekaligus, melainkan tangan kanannya. Mendorong ke arah Yoko sedangkan tangan. Kirinya mendorong ke arah Ciu Pek Tong. Dengan sendirinya, hal ini telah membuat Yoko dan Ciu Pek Tong akagum bukan main, karena tenaga serangan itu sama kuatnya seperti serangan pertama, walaupun sepasang tangan itu dipisahkan. Tetapi kali ini, Yoko tidak berkelit lagi dia tetap berdiri di tempatnya. Dengan mempergunakan pukulan Kie Anciye Bie atau mengangkat meja sampai di alis, tepat sekali Yoko mengibas dengan lengan tangan kanannya yang kosong itu. Lengan jubah yang lemas itu menimbulkan tenaga kibasan yang luar biasa kuatnya, karena Yoko telah mengerahkan empat bagian tenaga dalamnya. Dua kekuatan tenaga raksasa saling bentur lalu dengan menerbitkan suara benturan keras keadaan di sekitar tempat itu jadi tergetar. Tetapi Yoko kembali terkejut, sebab tubuh Cek Tian sama sekali tidak bergeming. Dan Yoko merasakan tenaga pertahanan dari Hamokeng yang dimiliki Cek Tian kuat sekali. Sedangkan serangan tangan kiri Cek Tian kepada Ciu Pek Tong telah dikelit oleh kakek tua jenaka itu. Namun Ciu Pek Tong pun tidak tinggal diam, dia menganggap nyonya ini keterlaluan sekali. Dengan cepat loobo Antong melancarkan serangan membalas dengan telapak tangannya ke arah pundak Cek Tian. Tetapi Cek Tian dengan gerakan yang aneh pula, dengan masih berjongkok pula, tahu-tahu melejit ke samping, dia telah berpindah tempat. Dan tahu-tahu kedua telapak tangannya mendorong ke arah Ciu Pek Tong. Itulah ilmu Hamokeng tingkat ke-9 serangan yang sangat hebat sekali. Dan Yoko yang pernah memperoleh pelajaran ilmu Hamokeng dari Aoyang Hang mengetahui hebatnya serangan itu. Dengan cepat dia telah menjejakan kakinya tangannya mendorong tubuh Ciu Pek Tong sambil meneriakinya, Ciu Toa Komundur, Yoko melakukan hal itu karena dia menyadari jika Ciu Pek Tong menyambuti, tentu setidak-tidaknya Elo Obo Antong akan terluka di dalam karena tenaga gempuran Hamokeng tingkat ke-9 tersebut memiliki dua macam kekuatan keras dan lunak. Yang keras untuk menghantam dan menggempur tenaga lawan yang menggunakan tenaga lawan yang keras. Dan kini yang luar biasa, justru Cek Tian telah mempergunakan sekaligus kedua macam kekuatan itu. Yoko mengenal sifat Ciu Pek Tong yang selalu tidak pernah mengenal takut penasaran, maka Elo Obo Antong pasti akan melancarkan tangkisannya. Itulah yang membuat Yoko berkhawatir, kalau Ciu Pek Tong tidak dapat bertahan dari gelombang hebat yang memiliki dua macam kekuatan. Ciu Pek Tong melihat Yoko mendorongnya dan meminta dia menyingkir, jadi tertegun. Tetapi dia tidak mau mengalah terhadap Cek Tian, sedangkan serangan wanita itu menyambar datang akan mengenai dirinya, tetapi Yoko yang mendorongnya dengan disertai luekang yang telah diperhitungkan, membuat tubuh Ciu Pek Tong bergoyang dan terhuyung ke samping, sedangkan lengan kanannya yang kosong itu telah dikibaskan menghantam ke arah tenaga serangan Hamokang Cek Tian. Benturan yang terjadi di antara kekuatan Cek Tian dengan Yoko tidak menimbulkan suara apa-apa. Tetapi sesungguhnya benturan kekuatan tenaga itu menghadang seekor gajah, maka gajah itu akan binasa dengan tubuh yang wancur. Dan jika saat itu benturan tersebut tidak mengeluarkan suara benturan yang keras, hal itu memperlihatkan bahwa di saat itu Yoko berhasil menimbulkan kekuatan Hamokang yang dilancarkan oleh Cek Tian. Yoko terkejut sekali. Dia mengeluarkan seruan tertahan. Saat itu dia baru saja mendorong Ciu Pek Tong, setidak-tidaknya dia telah memecahkan perhatian dan tenaga dalamnya, membuat dia tidak sepenuhnya dapat menangkis serangan itu. Dan kini serangan kedua telah tiba, mendorong tenaga serangan pertama yang belum lenyap keseluruhannya, membuat Yoko terancam bahaya yang tidak kecil. Tetapi di waktu kecil Yoko pernah memperoleh didikan Aoyang Hong, bahkan kini yang tengah dihadapinya adalah sesuatu ilmu terhebat dari Aoyang Hong sendiri, yang dilancarkan oleh Cek Tian. Dalam keadaan yang terdesak begitu maka Yoko tidak menjadi gugup. Dengan cepat sekali dia telah menggerakkan pinggangnya, tahu-tahu sepasang kakinya telah terangkat dan kepalanya langsung menempel di tanah, dia jadi berdiri di atas kepalanya dan kedua kakinya itu tergantung di tengah udara. Lalu dengan tubuh yang berputar seperti gasing tahu-tahu tangan Yoko meluncur ke depan ke arah Cek Tian, menangkis serangan yang dilancarkan oleh wanita setengah bayak itu. Bukan main dasyatnya tangkisan yang dilakukan oleh Yoko, karena di samping Yoko juga memergunakan ilmu Hamo Kang, juga dia memiliki luakang yang sudah mencapai puncak kesempurnaan, yang sulit untuk diukur lagi. Angin tangkisan yang dilakukannya begitu halus, tetapi memiliki tenaga menolak yang dasyat sekali. Dengan mengeluarkan seruan kaget, Cek, Tian tahu-tahu telah terpental, tubuhnya terapung ke tengah udara. Nyonya setengah bayak itu berusaha berjumpalitan di tengah udara, tetapi usahanya itu gagal. Hal itu disebabkan tenaga menolak yang keluar dari telapak tangan tunggal yang kiri dari Yoko telah menghantamnya kuat sekali, karena di samping tenaga dalam Yoko sendiri, juga tenaga serangan Cek Tian telah terbalik menghantam majikannya. Tanpa ampun, tubuh Cek Tian rubuh bergulingan di atas tanah. Yoko telah melompat berdiri dengan kedua kakinya pula, dia telah menghampiri Cek Tian yang duduk bersela di tanah, karena wanita setengah bayak itu tidak bisa cepat-cepat berdiri, tubuhnya dirasakan kaku sebagian akibat gempuran yang diterimanya dari Yoko. Hujin, maafkan aku terpaksa menurunkan tangan agak keras. Apakah kau terluka? Katanya-nya halus. Nyonya setengah bayak itu mendelik, tetapi kemudian menundukkan kepalanya. Beberapa butir air matu telah menitik turun ke tanah, merembes ke dalam tanah, lenyap. Tetapi tidak terdengar suara tangisan nyonya setengah bayak itu, tampaknya dia menitikan air matu dengan kedukaan yang sangat. Yoko melihat nyonya setengah bayak menangis. Jadi ikut berduka. Dia bisa membayangkan betapa penasaran nyonya itu, karena justeru di saat dia mempergunakan Hamokang, ilmu yang sangat sakti ini, malah telah dirubuhkan oleh ilmu serupa itu pula. Yoko telah mengulurkan tangannya untuk merabah nadi di tangan si nyonya setengah bayak, tetapi belum lagi berhasil memegang pergelangan tangan cek tian, tangannya telah dikibaskan sehingga Yoko mundur. Kurang ajar, kau telah merubuhkan aku sekarang kau ingin berbuat kurang ajar menghinaku pula, heh bentak nyonya setengah bayak itu dengan suara yang bengis.